Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di channel kandang ento gunung pasar Pada video kali ini kita akan update perkembangan di kandang Jadi teman-teman pada hari ini di tempat saya Sudah mulai turun hujan Yang artinya bahan pangan untuk pakan alternatif entok ini Akan lebih mudah dicari Atau lebih melimpah Jika pada waktu yang lalu ini masih musim kemarau Dan daun-daunan seperti daun pepaya Ataupun daun ketela itu cukup sulit dicari Tapi ketika memasuki musim penghujan Ini tanaman-tanaman tersebut akan bersemi Dan ini cukup membantu untuk teman-teman Bila mana ingin menambah atau berinovasi Mengenai seputar pakan alternatif untuk entok Teman-teman di kandang ini sekarang ada sekitar 60 populasi 60 ekor yang terdiri dari entok lokal maupun entok-entok rambun Jenis rambun ini berbaur jadi satu Untuk indukan untuk bulan ini belum ada yang bertelur Kemarin sempat ada yang bertelur Tapi tidak ini apa tidak jadi Dikarenakan pas musim kemarau kemarin itu Kayaknya indukannya ini tidak begitu betah mengerami Nah ini ya juga menjadi salah satu faktor atau masalah Yang sering saya alami Sependek pengalaman saya beterna entok Mungkin lain cerita ketika teman-teman yang mempunyai mesin untuk penetas Atau mesin letas telur itu mungkin ya Tidak terlalu terpengaruh ya untuk cuaca Mau cuaca musim hujan ataupun musim panas Sepertinya tetap aman-aman saja Teman-teman di bulan ini juga Kemarin saya sempat beberapa Mengurangi jumlah populasi Ini saya jual kemarin beberapa yang Pejantan yang usinya masih tanggung-tanggung antara 6 atau 7 bulan Karena di kandang ini terlalu banyak pejantan Yang akhirnya mereka ini malah sering Apa, berebut kekuasaan atau berebut wilayah Untuk yang berada di luar pagar ini Atau di luar kandang yang kecil-kecil itu Ini adalah pejantan Beberapa pejantan dan indukan Untuk yang berada di ujung sana itu Itu ada 2 sekat Itu merupakan endok-endok dengan umur 2 dan 3 bulan Jadi kemarin pas bikin kandang ini Ini kan dengan luas 10 x 8 atau 8 x 10 Ini percomplungnya itu kan saya bikin Apa, 4 meter, 4 meter Jadi fungsinya Yang sebelah ujung sana itu Paling kiri Itu saya sekat Terus tengahnya itu juga saya sekat lagi Untuk sebelah kanan Ini belum terisi Karena populasinya belum begitu banyak Mungkin di waktu yang akan datang Ketika populasi semakin banyak Mungkin akan saya taruh juga Untuk usia 5 atau 6 bulan Di samping itu teman-teman Ketika datang musim penghujan Ini sebaiknya kita mempersiapkan Untuk bersih-bersih kolam Ini saya belum sempat bersih-bersih kolam Karena kalau kolam terpal seperti ini Ini tidak ada pembuangannya Jadi ini harus manual Saya kuras Dan ketika hujan mulai turun Hujan deras itu Airnya menjadi Agar tidak terlalu keruh Ini bisa lihat Bersama ya Bisa dilihat ini Airnya sudah sangat kotor Ini sudah hijau Ini saya ngasih pakan Di pagi hari Kebetulan saya baru pulang Dari bekerja Pulang dari pasar Karena tadi pagi Meruput ke pasar Jadi belum sempat Ngasih makan Di samping enrok Di kandang ini juga ada beberapa ayam Ini tidak saya expose Tidak saya video Karena Kalau ayam sendiri Itu biasanya Cuma sedikit saya Bahkan Sarang-sarang saya Tetaskan Kalau sekedar untuk jual beli Ini saya hanya Kadang membeli dari Warga sekitar Itu nanti Yang Usia Belum begitu tua Itu biasanya saya Cuma membesarkan saja Terus kalau Ini selada Waktu pasaran Di pasar Pahing Ataupun pasar Kliwon Itu biasanya saya Ke pasar Untuk enrok sendiri Ini sebenarnya Pemasarannya lebih mudah Karena apa Ketika Musim tertentu Musim hajatan Atau musim Tirakatan Atau bahkan Mau menyambut tahun baru Seperti sekarang ini Ini biasanya Di kandang saya Sudah Banyak Pesanan Terutama dari Pedagang Ada juga yang dari Teman-teman Sesama Peternak Untuk Biasanya Nempil Atau Istilahnya itu Mengambil dulu Di tempat saya ini Karena Kebutuhan Untuk Konsumsi Daging enrok Ketika Menjelang tahun baru Yang sudah-sudah Ini ya Ini Cukup Lumayan Jadi Peminatnya Cukup banyak Selain Untuk Rica-rica Biasanya Selain Daging ayam Daging enrok Ini yang Jadi pilihan utama Ini adalah Indukan-indukan Yang Di luar Jadi ini Tidak Tidak semuanya Saya taruh Di dalam Karena Emang tempatnya Belum Finish Belum Semuanya Selesai Yang Yang saya Utamakan Disini Yang saya Taruh Di dalam Kandang Itu adalah Hendong-hendong Yang Masih muda Selain itu Yang Dewasa-dewasa Seperti ini Ini ya Saya Umbar Saja Karena Ketika Pas lagi Repot Atau Belum Sempat Ngasih Makan Ini ya Biasanya Saya Lebih Istilahnya Milih Ngasih Makan Itu yang Anak-anak Yang masih Kecil Nah Yang Besar-besar Kayak gini Ini saya Umbar Biar Mencari Makan Sendiri Entah itu Makan Batang Pisang Atau Apa Itu Biar Mereka Mencari Sendiri Karena Kalau Yang Besar-besar Seperti Ini Kalau Pas kita Repot Dan Belum Sempat Ngasih Makan Kasian Karena Kebutuhan Makannya Sudah Sangat Banyak Jadi Biasanya Kalau Pas Waktu-waktu Repot Kayak Gitu Ini Saya Hanya Menyempatkan Ngasih Makan Yang Di Dalam Itu Yang Masih Kecil Kecil Sedangkan Yang Dewasa Seperti Ini Saya Umbar Untuk Sejauh Ini Dari Awal Saya Berterna Itu Untuk Jika Dibilang Untung Itu Ya Ada Keuntungan Tapi Masih Sangat Minim Benar-benar Real Di Lapangan Memang Seperti Itu Karena Apa Karena Di Waktu-waktu Awal Berterna Itu Kita Masih Berfokus Berproses Seperti Di Wangunan Kandang Dan Menambah Populasi Baru Di Tahun Kedua Ketiga Insyaallah Ini Kita Akan Menuai Hasil Yang Bisa Dibilang Udah Istiqomah Udah Terus Menerus Signifikan Itu Antara Tahun Kedua Ketiga Mungkin Saya Rasa Baru Bisa Dirasakan Mengingat Saya Beternak Dengan Modal Yang Relatif Sedikit Tidak Terlalu Banyak Jadi Sejauh Ini Sudah Sangat Saya Syukuri Oke Teman-teman Sekian Dulu Update Di Kandang Pada Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax